Mirsa sulitnya olahraga bola voli Kalimantan Selatan berprestasi di level nasional dibanding dengan berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi disebabkan karena terkendala dana hingga minimnya kejuaraan tingkat provinsi. Padahal potensi atlet voli Banua cukup bagus. Pembinaan olahraga voli yang dilakukan pengurus persatuan bola voli Kalimantan Selatan terbilang lamban hingga berdampak pada sulitnya berprestasi di level nasional. Padahal potensi yang dimiliki atlet voli Banua cukup bagus baik secara postur tubuh maupun teknik pukulan tetapi minim jam terbang dalam bertanding. Pengurus bola voli Kalimantan Selatan mengakui kendala dana dan minimnya kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan jadi faktor penyebab sendatnya pembinaan. Kalau kendala untuk sementara, pasti klasik jadi diperlukan sampai sekarang. Ya kan, klasik terus sekarang sih. Jadi kita akan berusaha bagaimana caranya pengembangan bola voli bisa bagus di Kalimantan Selatan. Kalau akan kejuaraan ini memang masih kurang lebih berasa di Kalimantan Selatan ini? Ya, memang kurang sekali gitu. Adanya kan pop-pop. Selama 19 kali gelaran pekan olahraga nasional Kalimantan Selatan bisa dihitung dengan jari mengirimkan atletnya bertarung di cabang bola voli. Ironisnya, ikut serta anti-voli Kalsel diajang bergensi tersebut tanpa pernah membawa hasil medali. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainews melaporkan.